Intro Institut Seni Indonesia Denpasar, ISI Denpasar menggelar Jalan Santai pada 22 Juli di kampus setempat. Kegiatan ini dikelar serangkaian DIS Natalis ISI Denpasar ke-15 2018 yang diikuti seluruh civitas akademika dan alumni ISI Denpasar. Selain Jalan Santai, kesempatan tersebut diisi pula lomba mewarnai dan menggambar bagi pelajar dari tingkat SD, SMP, dan SMA SNK. Jalan Santai serangkaian DIS Natalis ke-15 ISI Denpasar tahun 2018, dilepas oleh Rektor ISI Denpasar Prof. IGD Arya Sugiyarta. Kegiatan ini diikuti oleh civitas akademika serta keluarga dosen, pegawai, mahasiswa, dan alumni yang mengambil start dari kampus ISI. Para peserta Jalan Santai akan menyusuri Jalan Nusa Indah, W.R. Supratman, kecubung, hayap muruk, dan kembali ke Nusa Indah serta finish di kampus. Rektor ISI Denpasar IGD Arya Sugiyarta menyampaikan berbagai kegiatan dilaksanakan untuk menyemarakan DIS Natalis seperti Jalan Santai bersama keluarga untuk menjalin persadaran dan menjaga kesehatan. Selesai Jalan Santai, peserta diajak mengikuti setam Zumba. Memasuki usia 15 tahun, ISI Denpasar mempunyai visi dan misi di tahun 2020 menjadi pusat unggulan seni budaya berbasis karifat lokal dan berwawasan universal. Para lulusan yang dihasilkan berkualitas dan siap bersaing secara global untuk menciptakan karya seni bermanfaat bagi masyarakat. Di tahun 2020 itu, ISI Denpasar mempunyai visi menjadi center of excellence atau pusat unggulan seni budaya yang berbasis karifat lokal dan berwawasan universal. Dengan visi itu, kita menginginkan kita akan bisa melahirkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing global. Jadi, daya saingnya tidak hanya lokal dan nasional, tetapi global daya saingnya. Kemudian kita juga ingin menciptakan karya-karya seni yang monumental, yang benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan hasil-hasil penelitian kita pun juga kita canangkan biar hasil-hasil penelitian itu bisa untuk menambah kesanah kesenian kita, baik itu secara teori maupun praktik. Dan yang tidak kalah pentingnya, dengan visi-visi itu kita juga ingin, ISI Denpasar ini ingin menjadi salah satu pusat layanan data dan informasi tentang seni budaya. Jadi, kita memiliki gedung pusat Lata Mahosadid, yang tempat kita berdiri di sini itu adalah pusat layanan data dan informasi seni kita. Sebagai kampus seni, seusai jalan santai, ISI Denpasar mengelar lumba mewarnai dan menggambar yang dikuti kalangan pelajar dari ISDI, ISIMPI dan ISIMA SMK. Menyambut di Senatalis ke-15, keluarga besar ISI Denpasar juga memasangkan kegiatan spiritual Tirta Yatra Kepura Puncak Sinunggal di Buleleng, lomba bulu tangkis antar pegawai dan dosen, serta lomba ngelawar antar unit kerja. Winata Barat